Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesempatan kali ini kita akan mereview mesin steam besin murni ini kelah kerusakannya hidup tapi dikas mati Oke memperbaiki mesin steam atau supplier bensin murni ini ya ini kerusakannya kata orangnya hidupnya susah dan juaranya kasar jadi akan kita tes hidupkan sekasar apa suaranya ya nanti baru tahu setelah kita tes hidupkan karena kata orangnya suaranya sangat kasar sekali dan tidak normal hidupnya oke bisa kita tes hidupkan biar tahu mesinnya kagaimana kasarnya ya ini mesin bensin murni ini masih lumayan bagus ya tapi sudah rusak ini padahal masih lumayan bagus di kita cek selang-selangnya dulu benar-benar masuk ke dalam dan tidak mengambang atau bagaimana ya jadi kita akan mengetahui suaranya seperti apa waktu kita hidupkan oke sementara ini akan kita hidupkan dulu iya suaranya sangat kasar sekali ya temprasak jadi kalau suaranya kasar seperti ini diperkirakan ini bagian kelahan atau bearing ya bearing askrup jadi terpaksa bongkar semua kalau bearing askrup ya oke kita mulai melakukan pembongkaran semuanya ya di tanpa terkecuali kita berundoli semua karena kita mau belah mesinnya ya ini kabel mengabel kita copot setelah sambungan-sambungan tercopotkan bisa ditarik angkatnya oke dan sudah tercopotkan ya tinggal kita kita bongkari semua atau kita berundoli ya sampai ke akar-akarnya ini kita tungkit atau kita balikkan karena dari bawah yang ini kotanya nah ini sudah terbuka dari sebelah bawah ya ini kelakarnya semua seperti ini ya ini kelakar yang kemerasaknya nih nah suaranya kasar sekali oke kita periksa semua kelakar yang kasarnya kemerasak kesek 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 makanya waktu hidup dia kemerangsang seperti mau meledak dia kalau kelakar saya untuk blok posisi aman ya piston juga aman askrup juga aman jadi masalahnya cuma di bagian masalahnya yang bermasalah cuma di bagian ininya ya jadi kerusakan bagian kelakar atau pairing ya pairingnya nggak kocak sih tapi gerendet-gerendet makanya suaranya akan merangsang waktu dihidupkan ini setelah terpasang semua di bagian bawahnya setelah kita ganti kelakar atau pairingnya sekarang kita mengakurkan noknya atau noknya ya ini posisi sepi berada di atas untuk askrupnya karena lubang timingnya dipas di atas lubang sepi ini ya lurusannya dan itu untuk askrupnya juga lubang sepinya disamakan diluruskan dengan yang bawah ya jadi yang bawah nggak kelihatan nolnya cuma dikelihatan kita lihat di bagian askrup itu pas dilurus pen sepi roda gendang ini seperti itu terpasanglah sudah semuanya sudah jadi kita tinggal tutup sudah hampir kelar ya tutup demi tutup bautnya kita kencangkan semua ini bodi bodi sudah terpasang tinggal kita pasang ke bagian kerangkanya ini kita sebelumnya kita pasang tankinya dulu ya tanki bahan bakar akan kita pasang setelah tanki terpasang kita pasang di bagian kerangkanya dan bisa kita tes hidupkan kita isi oli isi olinya 100 mili ya 100 ml untuk oli mesin besin murni untuk mesin kecil ya untuk mesin rumput ini isinya satu 100 mili pengisian oli sudah tersisa kita tes hidupkan ternyata belumnya hidup ya kita hidupkan kembali ya oke mesin sudah bagus ya top sangat top sekali ya sudah normal topnya sudah pas dan oke ini mesin sudah selesai thank you terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan teman semua terlibur dan bisa mengambil sisi baiknya masalah mesin ini oke thank you see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih